Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera Selamat mendengarkan Kalau aku tolong kau, kau mau mengabulkan permintaanku Tetapi jangan kau namakan upah Sebab aku tidak memerlukan uang Kalau bisa saya penuhi tentu saja bu Baiklah, besok pagi bawakan aku lepat bugis dan cendol Hanya itu? Hanya itu Kau tidak mengerti tentunya Dulu ketika masih di desa Aku senang sekali makan lepat bugis dan cendolnya maknian Kasian, dia juga sudah lama mati Kalau kau sanggup, aku akan tolong kau Dimana saya letakkan besok bu? Kau mendaki dari sebelah barat Kira-kira setengah jam pendakian Kau akan ketemu batu berwarna merah sebelah Kau tahu kenapa batu itu merah sebelah? Dua raksasa berkelahi di sana dulu Lebih dari seribu tahun yang lalu Yang menang membenturkan kepala lawannya di batu itu Dia jadi merah oleh darah raksasa Sampai sekarang hidup menyendiri ini Lain pula sedapnya Kiai Kata Nini Zubaidah Jangan panggil saya Kiai Saya kepenakan ibu Panggil saja Toha Bagus-bagus Aku senang padamu Kau tidak sok hebat Di tengah-tengah suara gaduh yang masih berlangsung Kini terdengar suatu nyanyian Ada kata-kata Sunda Dan ada juga bahasa Jawa di dalamnya Ketika nyanyian itu selesai Cerit Indah juga berhenti Hanya tinggal letihnya Kemudian kata Nini Zubaidah Angker dan angkara pulanglah kalian Indah masih cucuku Malu mengganggu keluarga sendiri Suara gemuruh berkurang Kemudian tampaklah kiampuh jatuh ke bumi Ia berteriak-teriak Kemudian diam Pertarungan telah berhenti sampai di situ Kemudian terdengar lagi suara itu Ayah mau pulang Erwin Jaga istrimu baik-baik Kami akan turut menjaga kalian Orang mengangkat tubuh kiampuh ke dalam Dia sudah sadarkan diri Hadirin menyangka tadi bahwa dia mati Badanku sakit semua Kata kiampuh Setelah ia istirahat Orang-orang itu mengerumuninya dan bertanya Apakah sebenarnya yang telah terjadi Dan kiampuh menceritakan segala-galanya Tidak ditambah atau dikurangi Katanya dia datang hanya untuk membela anaknya Tidak bermaksud jahat terhadap orang yang tidak mengganggu anaknya Kiampuh diam Lalu katanya jujur Akulah yang salah Mau saja menurutkan keinginan jahat orang yang datang padaku Padahal semestinya kepintaran ini digunakan untuk membantu sesama manusia Adakah permintaannya kepada kami Tanya ayah indah hayati Tidak Ayah menantumu itu hanya memikirkan keselamatan anaknya Aku menyesal telah mencampuri perkawinan ini Aku telah diperalat dan dibikin bodoh oleh orang yang iri hati atas berlangsungnya perkawinan ini Demikianlah pesta itu berjalan sampai selesai Tetapi yang jadi pembicaraan para tamu semata-mata apa yang baru terjadi Tentang manusia yang memelihara harimau Tentang hantu, jin, dan setan Mereka pun kagum atas keberhasilan Kiai Haji Toha menyembuhkan pengantin perempuan Nama ulama itu jadi menanjak Selesainya perkawinan resmi dengan pestanya Tidak berarti selesai persoalan manusia harimau Erwin dengan istrinya Indah Hayati Dimana mungkin dia dapat ketenangan Mulai hari itu dia jadi buah bibir masyarakat Bahwa dia anak seorang pemelihara harimau di Tapanuli Selatan Bahwa ayahnya bernama Jalubuk Bahwa ayahnya ini akan mendampingi dia Manakala ia mendapat kesulitan Pertanyaan dari sana keluarga Indah juga bertubi-tubi Mengapa Indah yang cantik diberikan kepada manusia yang menyimpang kehidupan dan amalannya Terjadilah kericuhan di dalam keluarga Indah Tetapi membatasi diri pada pertengkaran di belakang Erwin Karena mereka hampir semua takut padanya Mereka telah melihat bukti Semula memang Kiai Haji Sudah menganggap persoalan di pesta Erwin itu selesai Lawan-lawannya pun telah dengan sengaja membiarkan dia hidup Padahal kalau mau manusia-manusia harimau dari Sumatera itu bisa membinasakannya Mereka dapat mengoyak-ngoyaknya sehingga tidak dikenal lagi Tetapi mereka tidak berbuat sekejap itu Karena memandang dukun kiampu itu manusia biasa Yang bisa saja membuat kesilapan dan dapat pula memperbaiki dirinya Orang yang mau menjadi baik kembali harus diberi kesempatan untuk itu Demikian pikir Jalubuk yang mengepalai pasukan harimau itu Tetapi ejekan orang kampung dan bahkan hasutan telah membuat dia begitu marah dan malu Sehingga ia bertekad membalas dendam Menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya dia jauh lebih ampuh dari yang mereka pikir Dalam pada itu kiampu menyadari bahwa kekuatannya sendiri saja tidak bisa menghadapi pasukan harimau manusia siluman itu Dia harus mengambil jalan lain Dia kena lagi dua orang tukang teluh yang telah membuat banyak manusia mati atau gila Kedua tukang teluh ini bernama Itam dan Bolang Tak diketahui persis asal-usul mereka Tapi mereka tadinya pendatang yang kemudian berkeluarga di sekitar Cibinong Kiampu menemui Adam Apakah dia masih mau melepaskan sakit hatinya Jalan belum tertutup Adam manusia tidak berbudi dan tak punya malu Tetapi banyak duit itu girang mendengar bahwa pembalasan masih bisa dilakukan Sejak kiampu gagal di dalam pesta itu Adam sendiri merasa malu dan dendamnya tambah meluap Sehebat-hebatnya ayah Erwin dan kawan-kawannya Dia yakin masih banyak orang-orang berilmu gaib dari Cirebon Banten, Tasik, Ambon, dan Bugis Yang tentu bisa menandingi mereka Kiampu datang ke gubuk hitam Orang ini jadi heran Dia kenal Kiampu tetapi belum pernah datang ke pondoknya itu Dia tahu bahwa jalan pengebatan atau penggunaan yang dilakukan Kiampu berlainan dari metode dia Ada apa orang ini mendatangi dia Dengan cara yang begitu hormat lagi Apa kabarnya akan hitam, damang, tanya Kiampu hormat Pangestu Kiampu, ayah naon abdinarima kehormatan, sakye agengnya Tanya hitam, si tukang teluh yang terkenal dan amat ditakuti itu Ah biasa Wai, jalmi sepagawean kuduna patepang Baiklah Kiampu, adakah sesuatu yang dapat saya lakukan untukmu Ya barangkali juga ada Kalau kita mau bekerja sama Sudah tentu hasilnya kita bagi dua Yang minta bantuan ini seorang kaya Perkara artos mahtau jadi soal Sabara Hak Wai manihnya bade banyar Kata Kiampu Dia langsung saja menyebut soal uang Karena hitam, sebagaimana dia juga orang yang serakah sekali akan uang Alus amun kitumah Naon anuku abdikudu dipigawe Tanya hitam Kiampu lalu menceritakan Tentang keinginan Adam yang hendak memisahkan Indah hayati dari Erwin Untuk nantinya dapat dipersuntingnya sendiri Baginya tidak soal apakah Indah sudah tidak perawan lagi Jika dia dapat mengalahkan Erwin Buat dia sudah cukup Masyarakat akan melihat Bahwa Adam si orang kaya Memang tidak pernah menyerah kalah Dan bukan tandingan bagi siapapun juga Perawan atau istri siapapun yang dia kehendaki Harus dia dapat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!